Halo everyone, ini adalah mesin lubang anjing brother ya saya akan membahas sirkulasinya ya di pembahasan mesin ini tuh masih banyak banget ya jadi saya juga ada kesibukan lain ya, kalian bisa lihat jadi saya juga buka usaha jasa lubang anjing oke sekarang kita kembali ke topiknya ya ini adalah sirkulasi ini pertama kalinya mungkin ya, saya udah dapet ide idenya simple ya cukup gampang dilakukan semua orang kalian juga pasti bisa ya tentang sirkulasi mesin, walaupun disininya udah nongol ya cuma saya gak jamin mesin kalian tuh disininya tuh minyaknya tuh keluar dari sini ya netesin gear cuma untuk kalau kalian tanda dari disininya tuh keluar ataupun disininya keluar minyak disininya tuh kayak basah-basah kayak gini ya jadi dia tuh minyaknya tuh normal semua disini juga penting ya walaupun disini harus naik cuman saya lebih memilih di bagian sini itu terkena minyak oke sekarang kita tes ya sirkulasinya kayak apa kita putus on kita coba set on ya ini saya pakai selang ya dari nanti selangnya dari sini terus naik ke atas ya saya beli di toko ikan bentuknya seperti ini ya bentuknya seperti ini seperti ini ya toko ikan ini harganya 3 meter tuh 10 ribu ya jadi murah banget buat perawatannya tuh penting banget ya kalau kalian bingung cara ngelubangnya disini kalian bisa tulis di kolom komentar caranya gimana atau dibor langsung apakah dicopot dulu gitu kalau dibor langsung mungkin ada sedikit resiko jadi gram-gramannya tuh nanti masuk ke spare part yang lainnya jadi lumayan beresiko cuman gak apa-apa sih ya naik kayak gini nih ya kalian bisa lihat nih ini ada minyak ya kita pencet on nah naik ya jadi otomatis itu membasahi bagian sini ya semua ya bagian spare part paling belakang ya gear itu penting banget oke sekarang saya akan kasih tutorialnya seperti apa pertama kalian beli dulu kayak selangnya dulu ya selangnya seperti ini terus kita sediain ya sediain gajel biasa kita copot dulu bagian sini ya gak apa-apa ini bagian sini kita copot biar kalian tahu caranya gimana susah ini saya sambung ya kemarin saya pasang di mesin temen saya tuh gak saya kayak gini ya cuman ini lubangnya terlalu kecil makanya saya butuh bantuan juga tambah ini ya tambah selang selang kecil ini selang kecil terus dicelupin ke sini ya oke sekarang kita coba caranya seperti apa kita balik dulu mesinnya ya kita balik mesinnya terus kita ganjel pakai ini biasa kita lepas lepas bagian pan bel bagian sini ya tarik tuasnya terus kita tungkingin ini ketemu ya jadi ketemunya disini biar aman sekarang kita lihat bagian sininya nih pertama kita dibalikin terus kita copot kalian nyalain on off nya ya jadi biar tau mana selang yang selang yang mau disambungin pencet on terus disambungin ke sini ya sambungin ke sini pokoknya yang keluar minyaknya ya kalau ini kan gak keluar ini buat tekanan angin oksigen biar minyaknya ke atas terus dimasukin ke sini guys ya dimasukin ke sini jadi gak begitu ganggu ya ini ada lubang ya alhamdulillah saya dapet ide ini baru sirkulasinya ini tanda minyaknya basah ya netesin gear ini basah semua enak aman ya jadi biar suaranya itu tetap terjaga halus dan juga enak digunain oke sekarang kita balikin lagi mesinnya dibalik lagi ya oke Hai kayaknya kita udah dibalikin kita dikeluar minyaknya ya sekarang kita tes minyaknya seperti apa ya luar apa enggak Nah keluar ya basah tinggal kita pasang dari sini ya ke atas kita pasang ke atasnya ya jadi lewat sini dimasukin aja gini ya udah aman nih bukan orang aja yang dikasihin pos ya ini mesin juga dikasih ke sekarang kita coba hasilnya seperti apa ya on karena bisa lihat ya ini tanda dari minyak itu naik ya naik lewat sini ya jadi enggak begitu nganggu ke seperpat yang lainnya ini enggak begitu ganggu cukup ya kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya set asik banget nih mudah digunain ya di kalau kalian di sini enggak berlubang nanti kalau saya akan kasih tahu caranya ngebornya kayak gimana atau dicopot aja atau diginiin aja langsung dibor kasih selang itu soalnya saya enggak begitu turun jamin ketika minyaknya di sini itu naik di sini itu tetap basah ya kalian bisa ditcoba kalian bisa lihat sendiri ya di mesin-mesin kalian di sini itu masih basah bangga kalau disini kering berarti sirkulasi minyak itu enggak naik kesini ya sirkulasi mesin itu enggak minyak itu enggak naik ke gear enggak membasahin ke bagian belakang pada itu penting banget jadi bagian belakangnya ini minyaknya itu turun ya Sekarang kita onnya nyalain ini minyaknya mau turun kita on off lagi ya nah naik jadi mengantisipasi mesin itu enggak begitu bocor disininya ya saya sih lebih memilih lebih condong ke sirkulasi bagian belakang daripada disininya karena tuh dia tuh rembes ke bawah jadi nggak enak dipakai ya Oke sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh